telah digandikan, lalu bagaimana pertanggungjawaban atas amanat masyarakat kota ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan peripunan LKPD yang merupakan agenda rutin akan memberikan arti penting, baik secara konstisional maupun moral sebagai bentuk pertanggungjawaban wali kota kepada masyarakat kota Padang. Di mana pertanggungjawaban pejabat publik di pemerintahan atas amanat yang diembankan kepada mereka menurut seorang pakar pemerintahan dan demokrasi, JJ Riseo adalah sebagai perujudan dari kontrak sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan, yakni rakyat khususnya rakyat kota Padang. Semuanya punya kesempatan, jadi saya melihat seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak 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 Bapak, dan menurut kita sekarang, semua dari ASN itu punya kesempatan, karena mereka juga siap untuk dicempatkan di mana saja, dan sesuai dengan kebutuhan dari kota Padang. Jadi tidak ada masalah, tidak suka, tidak suka, karena itu kalau berdasarkan seperti itu, tidak perlu berdasarkan seperti itu. Terkait dengan beberapa posisi yang kosong, pak, di tingkat kecematan. Karena saya akan baru dilantik, saya akan sudah sampaikan dulu, seandainya saya boleh melantik dengan posisi praktik, bagaimana? Boleh. Jadi salah siap. Pak, untuk retribusi bagaimana, pak? Untuk retribusi yang dinilai masih kurang, Pak, dari parkir. Jadi begini, saya akan dari bulan Januari, itu selalu, apa bulan Januari ya, sudah dua tahun ini, saya selalu kontrol dengan cara melihat perbandingan dua tahun sebelumnya. Dan kedapatan, ada temuan misalnya seperti Januari tidak tercapai, yang mereka berhutang. SKPD tersebut berhutang terhadap yang retribusi patokan mereka itu. Jadi misalnya, mereka mencapai bulan Januari itu 100 juta misalnya. Di 2019 tercapai. 2020 tidak tercapai karena pandemi misalnya. Pikiran sebenarnya Januari kan belum penting nih ya. Masih bisa. Antara 80 sampai 100 juta. Namun di Januari agak terkendala karena efek dari pandemi itu. Nah itu yang kita coba nanti akan seru kontrol melalui cara kerjakan seperti itu. Sebenarnya target kita tahun 2021 ini berapa, Pak? Retribusi kita, Pak? Khusus parkir itu. Tetap sama. Sama seperti. Kan penyesuaikan. Kan kemarin itu kan ada semacam realisasi penurunan. karena kondisi dari pandemi. Nah itu sudah sepaket juga oleh Pak DPRD. Ya kan? Karena efek itu tidak serta mata selesai terus aman. Nggak bisa gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!